Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat di rumah Tentunya anak-anak harus tetap semangat belajar, pinter Nah pagi ini anak-anak bertemu dengan Bu Vivi Sebelum kita mulai belajarnya, ayo anak-anak siapkan bukunya untuk merangkum materi ya Pinter Selanjutnya sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya Supaya kita dimudahkan dalam belajar, diberi ilmu yang bermanfaat Nah, jika berdoa Alhamdulillah 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 Amin Selanjutnya mari kita membaca sholawat nariah dulu ya anak-anak Allahumma sali salatan kamilatau wa salim salaman Alhamdulillah 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 Nah pagi ini Nah pagi ini kita sudah masuk pada tema 4 Pelajaran yang kita pelajaran Pelajaran yang kita pelajari adalah seni budaya dan prakarya atau biasa disebut SBDP Kita akan belajar tentang menggambar bentuk 3 dimensi Sebelumnya apa itu menggambar bentuk 3 dimensi? Anak-anak di kelas sebelumnya sudah belajar ya Apa itu bentuk 3 dimensi anak-anak? Pinter Seni rupa 3 dimensi adalah seni yang ciri-ciri utamanya mempunyai 3 ukuran Yaitu panjang, lebar, dan tinggi Nah jadi ukurannya ada panjang, lebar, dan tinggi ya anak-anak Serta biasanya mempunyai ruang dan volume Itu adalah ciri-ciri seni rupa 3 dimensi Jadi menggambar bentuk 3 dimensi adalah Cara menggambar dengan meniru objek Dan mengutamakan kemiripan dengan benda Yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi Jadi menggambar bentuk 3 dimensi itu Anak-anak menggambar meniru bentuk asli dari gambar Atau benda 3 dimensi Jenis benda 3 dimensi yang dapat digambar itu dibedakan ada 3 anak-anak Yang pertama menggambar bentuk benda kubistis Apa itu? Benda kubistis adalah benda yang bentuknya mempunyai Menyerupai bangun kubus dan balok Contohnya seperti kulkas, kotak pensil, ada meja, kursi, dan sebagainya Nah ini adalah contohnya bangun yang Benda yang berbentuk kubistis ya Ada almari, meja, ada kursi, ada tempat tidur Dan masih banyak lainnya Yang kedua itu menggambar bentuk benda silindris Apa itu silindris? Benda silindris adalah benda yang bentuknya menyerupai silinder atau ellipse Contohnya seperti botol, gelas, piring, puas bunga, teko, mangkuk, dan lain sebagainya Nah ini contohnya ya anak-anak benda yang berbentuk silindris Jadi anak-anak bisa meniru, menggambar, mangkuk, ada gelas, cangkir, ada piring Selanjutnya ada menggambar bentuk benda bebas Benda yang memiliki bentuk bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan Contohnya buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, hewan, dan benda alam lainnya Nah seperti ini contohnya ya anak-anak Kalau benda bentuk bebas ada pohon, ada hewan, pebatuan, ada buah-buahan, ada bunga, seperti itu Mengenal media dalam menggambar Jadi dalam menggambar bentuk tiga dimensi itu ada dua media anak-anak Yang pertama media kering Peralatan ini digunakan pada bidang gambar dengan media warna dalam keadaan kering Contohnya pensil, crayon, spidol, ponte, dan juga drawing pen Ini adalah contoh alat media kering ya Selanjutnya media basah Media basah peralatan ini digunakan pada bidang gambar dengan media warna dalam keadaan basah Contoh alatnya apa saja? Ada cat air, ada cat poster, ada tim tabak, ada cat minyak, dan juga ekolin Nah ini adalah contoh media untuk menggambar ya anak-anak Atau alat yang bisa untuk menggambar Ada kering dan juga ada basah Kemudian hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam menggambar tiga dimensi Yang pertama anak-anak harus melakukan pengamatan Pengamatan itu maksudnya adalah Menggambar sesuai dengan pandangan mata Dengan demikian gambar akan sesuai dengan kondisi sebenarnya Jadi pengamatan Misalkan anak-anak ingin menggambar fas bunga Jadi anak-anak mengamati dulu bentuknya fas bunga itu seperti apa Anak-anak bisa Kemudian anak-anak melihat fas bunga ini Ukurannya seberapa Seperti itu ya Selanjutnya yang kedua adalah Membuat sketsa Setelah mengamati kegiatan berikutnya adalah Membuat sketsa bentuk bidang gambar Tadi kan contoh Bu Vivi adalah membuat fas bunga ya Mengamati fas bunga Kemudian membuat sketsa itu Anak-anak bisa dengan mengukur Fas bunga ini kira-kira tingginya berapa Nanti kalau misalkan dipindah di dalam buku atau kertas gambar Kira-kira kita akan menggunakan ukuran berapa Nah seperti itu ya membuat sketsa Yang ketiga menentukan penyinaran atau gelap terang Setelah membuat sketsa Langkah selanjutnya adalah menentukan sinar datang Dan menentukan di bagian mana bayangan akan jatuh Nah biasanya gelap terang ini ditandai dengan mengarsir bagian gelap Yang kalau bagian gelap asirnya lebih gelap Seperti itu ya anak-anak Yang keempat menentukan teknik Yang kelima menyelesaikan gambar Biasanya membuat gambar tiga dimensi itu sampai tahapan nomor tiga Anak-anak bisa melihat pada contoh buku platinum halaman 94 sampai 95 ya Disitu dijelaskan cara membuat sketsa itu bagaimana Cara membeli warna gelap terang itu bagaimana ada di buku platinum halaman 94 sampai 95 Nah ini adalah contoh hasil menggambar 3 dimensi anak-anak Nah seperti ini Kalau gambarnya seperti yang Bu Vivi tunjuk berarti cahayanya adalah dari sebelah sini Makanya bayangan jatuhnya di sebelah sini ya di belakangnya Kalau bayangan jatuhnya dari belakang cahaya datang anak-anak Jadi yang sebelah sini karena terkena cahaya bentuknya lebih terang Karena disini tidak mendapat cahaya maka bentuknya lebih gelap Dan gambar tiga dimensi itu bentuknya seperti nyata ya Anak-anak seperti benar-benar ada gambarnya Ada gambar fas ada gambar ember atau gelas ini ya Terus kemudian ada gambar kubus Selanjutnya juga demikian ini gambar cangkir Cangkir itu berarti termasuk bentuk apa tadi anak-anak? Iya pintar bentuk silindris ya Kemudian ada gambar buah-buahan yang berada pada mangkuk Kalau buah-buahan ini termasuk gambar bebas Mangkuknya itu termasuk bentuk apa tadi anak-anak? Iya silindris pintar Nah anak-anak nanti bisa belajar membuat gambar tiga dimensi ya di rumah Anak-anak bisa melihat contohnya di buku platinum Seperti yang Bu Vivi jelaskan tadi Nah itu saja materi yang Bu Vivi sampaikan hari ini Semoga bermanfaat ya Dan juga anak-anak bisa belajar menggambar dan mengenal gambar tiga dimensi Nah itu saja terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih